Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua anak-anakku kelas 9, Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bonggar, yang mana pada hari ini merupakan pembelajaran di kelas 9, pertemuan keempat ya ini, pertemuan keempat, pada hari ini matematika, dan ketemu dengan saya lagi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti kalian akan menghadapi beberapa ujian, meskipun tidak ada ujian nasional, tetapi kalian nanti akan menghadapi ujian seperti UTS, ujian sekolah, dan mungkin nanti ada beberapa yang lain. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan semuanya, sehingga kalian nanti bisa ulus dengan keadaan bagus, tinggalnya itu maksimal, dan memuaskan ya, dan paling penting itu memuaskan. Oke, sebelumnya akan saya sampaikan bahwa pembelajaran ini wajib diikuti oleh semua siswa, mulai dari kelas 9A sampai kelas 9D. Maka dari itu, di mohon nama solitnya, semua anak bisa melihat video yang sudah di-upload di Youtubenya SMP, SMP Buditska Channel, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran di setiap harinya, dan wajib untuk presensi. Jadi, setelah kalian melihat video, ada link presensi di deskripsi video, kemudian kalian bisa menuliskan nama kalian, nomor, dan lain-lain, termasuk mengerjakan tugas sekaligus yang ada di situ. Jadi, itu kalian dianggap masuk, maka dari itu, mohon nama solitnya, ini untuk kelas 9 ini, mulai dari kelas 9A sampai kelas 9D, setelah saya lihat di presensi itu tidak maksimal, hanya separuhnya saja. Jadi, dari 108 anak yang menjadi kelas 9, hanya beberapa di presensi yang masuk, hanya 58. Hanya 58 itu sudah maksimal, jadi tidak menyentuh angka 70 atau 80, berarti tidak ada 70% atau 90%. Padahal itu, ini yang mawaswoli, teman-teman kalian diajak, supaya bisa melihat video, kemudian mengisi presensi di link presensi. Nah, yang paling parah itu di kelas 9B, kelas 9B itu notabene itu laki-laki semua. Itu ternyata saya lihat, yang presensi hanya tidak ada 10 orang, tidak ada 10 orang. Padahal di situ ada 26 siswa, kurang lebih. Maka dari itu, ini mohon nama solitnya, kelas 9A, 9B, 9C, 9D, semuanya diajak. Teman-temanmu diajak supaya bisa melihat video, lalu mengisi presensi. Karena apabila kalian nanti, sebelum UTS, ini harus kalian tata. Jadi sebelum UTS, kalian kok belum bisa melihat video seluruhnya? Mulai dari pertemuan satu, sampai pertemuan akhir sebelum UTS. Nanti kalian tidak akan bisa melihat nilai UTS kalian. Nah, ini ya paling penting. Itu nanti akan memberatkan kalian sendiri. Jadi, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan, atau mungkin melihat video itu satu demi satu per minggunya. Jadi, tidak akan memberatkan kalian harus melihat video seluruhnya. Pada satu kali momen, seperti itu. Yang paling penting, kalian harus bisa menonton video sebelum mengikuti UTS. Karena itu materi. Kalau kalian tidak bisa melihat video, otomatis kalian tidak bisa memahami, meresapi, mencerna materi yang sudah disampaikan. Ini tidak hanya matematika saja, tetapi semua mapel. Mulai dari agama, kemudian Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PTKN, sampai Bahasa Jawa, prakarya. Nah, itu kalian harus mengikuti seluruh video yang ada di SMP. Maka dari itu, silakan dibuka, kemudian nilasapi, dipelajari maksud dan tujuan dari materi tersebut. Apabila masih belum paham, bisa ditanyakan kepada guru mapel kalian masing-masing. Insya Allah seperti itu ya. Ini himbauan dari saya. Sehingga kalian nanti bisa enak. Sebelum UTS, kalian juga tidak terbebani. Karena harus melihat video dan mengisi link presensi. Karena presensi itu wajib untuk semua siswa. Dan itu sebagai syarat untuk mengikuti kegiatan PTS besok, PTS benar, yang akan dilaksanakan insya Allah bulan Maret. Bulan Maret rencananya. Nah, kemudian, untuk pada hari ini, kita lanjutkan materi selanjutnya. Bisa kalian buka materi atau buku kalian masing-masing, ya, buku paket, kerlangga, kemudian buku tulis, dan buku tugas. Sehingga nanti bisa siap semuanya. Bullpen-nya juga disiapkan. Apabila nanti ada beberapa hal yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke, akan saya share screen saat ini. Oke, kelihatan semua ya. Ini kita akan belajar. Lanjutkan belajarannya kemarin. Kalau kemarin, kita belajar mengenai kesebangunan. Jadi, beberapa bangun yang sebangun. Itu seperti apa? Masih ingat ya, jadi syarat-syarat sebangun itu ada dua. Yang pertama adalah sudut-sudut yang seletak atau yang bersesuaian. Jadi, dua bangun itu sudut kiri atas dengan kiri atas yang kedua. Itu sama, besar. Kalau 90 derajat, ya 90 derajat. Terus, syarat yang kedua yaitu sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Jadi, misal sisi kiri dengan sisi kiri. Sisi kiri bangun A dengan sisi kiri bangun A. Itu sebanding dengan sisi kanan bangun A dengan sisi kanan bangun A. Itu sama. Jadi, misal dua per tiga, ya sama dengan dua per tiga. Seperti yang sudah kalian kerjakan kemarin di buku tugas yang sudah kalian kerjakan. Dan tugas kalian juga sudah kalian upload di link presensi. Itu syarat untuk menjadi sebangun. Nah, ini kita lanjutkan. bagaimana dua segitiga yang sebangun itu seperti apa. Jadi, akan kita jelaskan mengenai dua segitiga yang sebangun. Bisa kalian buka di halaman 30. Halaman 30. Halaman 27. Jadi, di 5.3 itu ada segitiga-segitiga yang sebangun di buku paket. Bisa kalian buka. Di situ ada beberapa syarat. Syarat dua segitiga yang sebangun. Nah, nanti untuk pembelajaran hari ini, tujuannya adalah kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan dua segitiga yang sebangun itu seperti apa. Kalian harus bisa. Lalu yang kedua, menjelaskan. Jadi, membuktikan syarat-syarat dua segitiga yang sebangun. Jadi, kalian bisa menyebutkan di situ dan membuktikan. Jadi, ketika nanti ada soal, buktikanlah dua segitiga ini sebangun. Nanti kalian bisa membuktikan dengan menggunakan syarat-syarat yang ada di dalam dua segitiga yang sebangun. Ini yang kalian harus mengerti dulu. Jadi, tujuan kita pembelajaran hari ini itu apa saja harus kalian pahami. Sehingga nanti tidak kemana-mana. Ya, ini materinya ini ya. Jadi, kesebangunan pada dua segitiga yang sebangun. Yang pertama, ini dalam segitiga itu ada hak istimewa. Hak istimewa segitiga itu yang pertama adalah kita buras. Karena selain segitiga itu tidak ada yang memiliki sifat seperti itu. Yang kedua ini mengenai kesebangunan. Nah, kesebangunan ini mengenai sudut-sudut sisi. Jadi, ketika ada segitiga yang disitu, ada dua segitiga, ada dua ya. Dua segitiga yang disitu sudutnya sama besar. Salah satunya. Kemudian yang kedua ada sudut lagi yang sama besar. Dan sisinya sama panjang. Maka nanti bisa dikatakan dia sebangun. Yang kedua, sisi-sisi sudut atau sisi-sudut-sisi. Jadi, ketika ada dua sisi yang sama di antara dua segitiga tersebut, kemudian sudutnya sama besar salah satunya, maka itu juga merupakan dua segitiga yang sebangun. Yang ketiga, sudut-sudut-sudut. Apabila nanti di dalam segitiga, di dalam dua segitiga. Di sini kok sudutnya. Ketiga sudut dari segitiga itu sama besar. Maka dipastikan itu merupakan segitiga, dua segitiga yang sebangun. Contohnya di sini kita buka latihan 7. Dalaman 34. Dalaman 34, nomor 3. Di sini dijelaskan, Dalam segitiga ABC dan segitiga PQR, diketahui besar sudut A 46 derajat, sudut B 70 derajat, sudut P 46 derajat, dan sudut R itu 64 derajat. Tentukan, A, apakah segitiga ABC dan segitiga PQR sebangun? Dan B, jika sebangun, tuliskan pasangan sisi bersesuaian yang sebanding. Ini perlu kita gambar dulu. Di sini kita sudah menggambarnya. Ada segitiga A, BC seperti ini, lalu ada segitiga PQR. Ini di sini berbeda sisinya. Jadi ada sudut A di sini, ada sudut B, ada sudut C, lalu ada sudut B, sudut Q, dan sudut R. Karena ini harus urut. Di sini diketahui, kita perlu membuktikan apakah segitiga ABC dan segitiga PQR itu sebangun. Jawabannya apa? Sebangun. Sebangun itu, masih kemarin, simbolnya adalah sama dengan. Itu berarti sebangun. Segitiga ABC dan segitiga sama dengan atau segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga PQR. Nah, pembuktiannya di sini. Yang pertama, kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Nanti kita buktikan apakah memenuhi salah satu syarat dari tiga syarat tersebut. Nah, ternyata di sini kita bisa membuktikan bahwa sudut A itu sama dengan sudut B. Sudut A dengan sudut B. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Kok bisa dijelaskan seperti itu? Karena ketika ada segitiga ABC, pasti nanti urut A itu sama dengan P. Maka di sini sudut A sama dengan sudut B. Ini kalau ada tanda seperti ini, bacanya sudut B. Lalu kemudian sudut B dengan sudut Q. Nah, sama. Ketika nanti B itu pasti dengan sudut Q itu sama. Itu 70 derajat. Lalu sudut R sama dengan sudut C, yaitu 64 derajat. Dan jumlah total dari sudut di dalam sebuah segitiga itu jumlah totalnya adalah 180 derajat. Maka ini kita menggunakan rumus atau menggunakan syarat sudut-sudut-sudut. Ketika sudutnya itu sama besar, maka berdasarkan syarat dua segitiga yang sebangun dan menggunakan syarat sudut-sudut-sudut, maka segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga B, G, R. Nah, seperti ini. Ini pembuktian. Harus dibuktikan dengan menggunakan salah satu dari ketiga syarat tersebut. Nah, ini nomor tiga. Lalu ada nomor lima di sini. Ada sebuah dua garis yang sejajah dipotong oleh dua garis yang lain. Maka membentuk ini ada dua segitiga yang di situ bisa kita lihat sama-sama. Di sini ada nomor lima. Pada gambar berikut, KL sejajar dengan NM. KL, ini. KL garis KL sejajar dengan NM. Kemudian disuruh membuktikan bahwa KL kali ON sama dengan NN kali OL melalui pembuktian kesebangunan sudut E, segitiga KL O dan segitiga MN O. Nah, ini ya. Di sini kita bisa melihat KL kali ON sama dengan NN kali OL. Nah, di sini KL dan NN itu dipastikan sebanding. Bukan sama panjang, tapi sebanding. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Karena dia itu sejajar. Kalau sejajar, itu otomatis dia sebanding. Tidak mungkin tidak. Karena dia sejajar. Lalu kemudian di sini diketahui ada dua sudut di sini. Ada dua sudut di sini. Kok bisa sama besar? Nanti akan ada penjelasan. Di sini namanya akan dibuktikan. Ini langsung kita jelaskan dalam jawaban. Akan dibuktikan sudut KL O sebangun dengan segitiga MN O. Nah, nanti KL dibandingkan dengan MN nanti akan sama dengan ON. Nah, ini ON akan sama dengan OL. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak? Karena ini namanya sejajar tadi. Akibat dari sejajar, lalu kemudian terpotong oleh garis, maka nanti sama. Lalu ada dua sisi yang sebanding. Lalu kemudian ada salah satu syarat lagi yang harus kita penuhi, yaitu sudut. Nah, ternyata di dalam sudut O ini ada dua sudut. Yaitu yang di segitiga yang atas, dan ada yang di segitiga yang bawah. Kita sebut saja, atau kita panggil O itu O1 dan O2. Sudut O1 dan sudut O2. Nah, kenapa kok bisa sama besar, Pak? Padahal kan kita nggak tahu itu besar sudutnya berapa. Nah, karena di sini ada perpotongan garis, perpotongan garis, dua garis, maka ini nanti namanya bertolak belakang. Seperti yang sudah kita pelajari di kelas 7, mengenai garis dan sudut. Jadi, ada sifat-sifat atau kondisi-kondisi tertentu, ada yang namanya sehadap, ada yang namanya sudut sepihak, ada yang bertolak belakang. Nah, ini kita termasuk ke sudut yang bertolak belakang. Kalau sudut yang bertolak belakang, itu nanti akibatnya adalah sama besar. Nah, karena memenuhi syarat dua sekitiga yang setahun, yaitu sisi, sudut, sisi. Yaitu sisi, sudut, sisi. Seperti yang di sini, nomor dua ini. Maka segitiga KLO sebangun dengan segitiga MNO. Ini juga sebangun. Ini cara membuktikan dua segitiga yang sebangun. Ini harus kalian pahami, nanti akan ada pembelajaran yang lebih lanjut di kelas SMA, setelah kalian lulus di SMP. Maka dari itu kalian harus bisa mengerti, memahami apa yang dimaksud segitiga yang sebangun. Seperti itu. Dan nanti mungkin di UTS ada muncul soal yang seperti itu juga. Ini tugas. Kerjakan soal-soal berikut di buku tugas. Halaman 35 nomor 8. Ini satu soal saja. Dan halaman 37 nomor 1. Ada dua soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Setelah selesai, kemudian kalian bisa upload foto pekerjaan kalian di link presensi. Jadi sebelum kalian presensi di link itu, silakan dikerjakan dulu dua soal ini. Baru kemudian kalian presensi di dalam link tersebut. Alhamdulillah. Jazakumlaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian diberikan kesehatan, kewarasan. Tetap jaga kesehatan. Ingat pesan dari pemerintah bahwa kalian harus bisa menggunakan protokol kesehatan yang ketat, sehingga kalian tidak sakit dan nanaim, tidak terkena penyakit, tidak terkena virus. Semoga kalian dan semuanya bisa diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Salam untuk Bapak-Ibu yang ada di rumah. Mungkin untuk hari ini cukup sekian. Alhamdulillah. Jazakumlaikum warahmatullahi wabarakatuh.